Shalom Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Bagaimana kabar Bapak Ibu dan Saudara semua diperkati oleh Tuhan Amin Puji Tuhan Hari ini kita disapa oleh kebenaran firman Tuhan dalam rut pasal yang keempat Ayat yang kelima belas demikian firmannya Dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih Sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkannya Perempuan yang lebih berharga bagimu dari tujuh anak laki-laki Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Kesetiaan sejati tentu akan mendatangkan buah yang sangat bermanfaat dan menyenangkan Seperti perjalanan rut yang mendampingi Naomi Dia setia mengasihi menolong Naomi Perjalanan kehidupan Naomi yang pada awalnya sangat sulit, kecewa Pada akhirnya akan merasakan berkat akan kemurahan Tuhan Berkat yang ia terima adalah ketika Ruth menjadi istri buas Yang menurut istisilah masih keturunan Eli Melek Tuhan memulihkan keadaan Naomi Ketika kemudian Ruth diberi anak laki-laki yang diberi nama Obed Yang akhirnya menjadi kakek Daud Raja Israel Demikian juga oleh karena kesetiaan Ruth dan relasi yang terus dibangun antara Ruth dan Naomi Dan juga kesetiaannya kepada Tuhan mendatangkan hal-hal yang sangat membahagiakan Kebahagiaan yang dirasakan oleh Naomi dengan jelas digambarkan Melebihi ketika orang menerima anak laki-laki yang jumlahnya 7 Bacaan Alkitab hari ini membukakan hati setiap umat Bahwa siapapun yang senantiasa menunjukkan kesetiaan baik kepada anak, kepada orang tua maupun mertua Dan terlebih kepada Tuhan tentu akan mendatangkan buah yang sangat membahagiakan Pemasmur yang jelas menyatakan dalam Masmur 128 ayat yang kedua Apabila engkau memakan hasil jeripayah tanganmu Berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu Mari saudaraku yang dikasih Tuhan Kita belajar seperti Ruth yang setia Kita juga setia kepada keluarga kita Kita setia kepada pekerjaan kita Kita setia kepada pelanan kita Kita setia kepada Tuhan yang memberikan kita segala sesuatu Maka buah kesetiaan adalah kebahagiaan Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita semua Amin Mari kita berdoa Tuhan Yesus hari ini kami belajar banyak hal Seperti Ruth yang setia Maka kami juga mau belajar setia Karena dengan setia kami akan menerima kebahagiaan Bahkan lebih berharga Seperti lahirnya anak laki-laki Terima kasih Tuhan Kami serahkan semuanya hidup kami Agar kami juga belajar setia Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin